Presiden Jokowi Dodo meminta Kapolri Jenderal Idam Ajis untuk segera mengungkap kasus teror penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Paswedan. Menurut Jokowi, hasil laporan dari tim investigasi yang dibetuk telah mengarah kepada kesimpulan dan ia meminta untuk segera diungkap ke publik. Sebelumnya, Kapolri sudah bertemu dengan Presiden Jokowi di istana pada Senin sore untuk melaporkan hasil terbaru perkembangan penyelesaian kasus Novel Paswedan yang menjadi misteri selama dua tahun terakhir. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sar Panjaitan yakin bahwa nilai tukar rupiah bisa berada di bawah 10.000 rupiah per dolar Amerika pada tahun 2023 mendatang. Luhut mengklaim pembangunan pabrik baterai litium yang ditargetkan selesai pada tahun 2023 menjadi kuncinya. Jika pabrik baterai litium selesai, maka ekspor Indonesia akan terangkat sehingga nilai tukar membaik karena defisi transaksi berjalan bisa sampai 0 rupiah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat ada 1.100 mobil mewah di DKI Jakarta yang menunggak pajak. Kepala Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengklaim terus melakukan penagihan terhadap para penunggak pajak. Faisal menambahkan, dari seribuan penunggak pajak mobil mewah sudah ada tiga ratusan pemilik mobil yang sudah membayarkan pajaknya ke pemerintah DKI Jakarta, usai dilakukan razia berkala. Bank Investigasi Global asal Amerika Serikat, Morgan Stanley, berencana memangkas 1.500 pekerjanya, impas ketidakpastian ekonomi global. Pengurangan pegawai ini mencapai 2% dari total pekerja Morgan Stanley di seluruh dunia yang mencapai 60 ribuan pekerja. Untuk merumahkan ribuan pekerjanya ini, Morgan Stanley setidaknya membutuhkan dana 150 hingga 200 juta dolar Amerika Serikat. Tuan rumah Filipina sukses menjadi juara umum SEA Games 2019 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, Filipina sukses meraih 140 medali emas, 104 perak, dan 107 perunggu. Perolehan emas Filipina unggul jauh dari pesaing terdekatnya Thailand yang baru mengumpulkan 85 emas, 92 perak, dan 106 perunggu. Dengan sisa 40-an keping emas yang diperebutkan, posisi Filipina di peringkat pertama tak tergoyahkan. Terima kasih sudah menonton!